Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sharing on me hari ini kita akan membahas materi tentang TB anak baiklah kita mulai dengan scoring TB anak ada beberapa parameter pada scoring TB anak pertama itu ada kontak TB nah jika pasien tersebut, anak tersebut ada kontak dengan orang lain atau keluarganya yang BTA positif maka skornya 3 kemudian jika uji tuber kulun atau tes mantuknya positif maka skornya juga 3 jadi teman-teman ingat yang memiliki skor 3 itu adalah kontak TB dan uji tuber kulun tes mantuk positif kemudian untuk yang skor 2 itu ada laporan keluarga kontak TB berdasarkan laporan keluarga aja BTA-nya tapi negatif atau BTA tidak jelas yang kedua, yang skornya 2 adalah berat badan jika gizi buruk atau BB per TB kurang dari 70% atau BB per U kurang dari 60% sisanya skornya adalah 1 biar ingat ngapalnya ya jadi yang skornya 3 itu kontak TB dan uji mantuk yang skornya 2 adalah kontak TB BTA negatif atau tidak jelas dengan berat badan gizi buruk sisanya skor 1 nah apa aja yang skor 1 skor 1 itu bila berat badan per TB kurang dari 90% atau BB per U kurang dari 80% atau adanya demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 2 atau sama dengan 2 minggu jadi kalau soalnya demam 2 hari berarti itu bukan skor 1 ya teman-teman jadi patokannya jangan demamnya tapi harus lebih dari sama dengan 2 minggu dan tidak ada penyebab yang diketahui kemudian batuk kronik lebih dari sama dengan 3 minggu ingat 3 minggu kemudian adanya pembesaran kelenjar rimpel lebih dari sama dengan 1 cm atau lebih dari 1 kelenjar getah bening yang membesar kemudian tidak nyeri kemudian pemengkakan tulang atau sendi panggul ada pemengkakan kemudian fototorak ada gambaran sugestif TB nah nanti di scoring kalau skornya lebih dari sama dengan 6 maka dia bisa dikatakan anak itu TB dan boleh ditata laksana tata laksana TB obat TB 2 bulan setelah itu dievaluasi ada perbaikan klinis atau tidak jika seandainya ada perbaikan klinis maka terapi owatnya boleh dilanjutkan tapi jika tidak ada perbaikan klinis maka harus dicari penyebab penyakit lain tapi kalau seandainya berada di daerah atau kota yang fasilitasnya lengkap sih sarannya jangan dari scoring aja ya kita menegakkan diagnosisnya dari alur diagnosis nah bagaimana alur diagnosisnya kita lihat yang pertama alur diagnosisnya adalah anak bisa dikatakan TB itu apabila adanya anak dengan satu atau lebih gejala khas TB yang pertama batuk lebih dari 2 minggu kemudian ada demam lebih dari sama dengan 2 minggu kemudian bebek turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya kemudian ada malaise lebih dari sama dengan 2 minggu gejala-gejala ini menetap walaupun sudah diberikan pengobatan jadi kita bisa curiga nih anak mungkin TB nah apa yang harus dilakukan yang paling penting itu adalah pemeriksaan mikroskopis itu sputum ya atau kalau ada TCM sih TCM CM TB nah jika hasilnya positif maka anak tersebut baru dikatakan TB anak terkonfirmasi bakteriologis nah terapinya adalah OAT apabila hasilnya negatif maka dilihat ada nggak akses phototorax atau untuk melakukan tes mantoks jika ada maka bisa juga dilakukan dengan scoring system jika yang tadi skor TB jika skornya lebih dari 6 sama dengan 6 maka TB anak itu bisa dikatakan TB anak klinis nah jika skornya kurang dari 6 maka dilakukan tes mantoks jika tes mantoksnya positif maka anak bisa dikatakan TB anak klinis jika tes mantoksnya negatif maka observasi gejala selama 2 minggu jika gejalanya menetap masih ada juga walaupun tuberkulinnya negatif maka anak bisa dikatakan TB tapi TB anak klinis karena tidak didukung dengan pemeriksaan bakteriologis tapi jika gejalanya menghilang maka bisa dikatakan bukan TB pikirkan penyebab lain kemudian jika spesimen tidak dapat ada akses phototorax atau tidak kalau ternyata tidak ada akses phototorax maka ditanya lagi nih ada kontak TB paru atau enggak kalau ada maka anak bisa dikatakan TB anak klinis jika tidak ada maka diobservasi gejala selama 2 minggu kalau menetap menjadi TB anak klinis jika menghilang maka bisa dikatakan bukan TB jadi bagian ini teman-teman perhatiin lagi ya kemudian bagaimana terapinya dosis oat untuk anak ya kalau INH-nya itu 10 mili per kilogram berat badan per hari diingat ya 10 mili per kilogram berat badan kemudian Rimpapicin 15 mili kemudian Pirogenami 35 mili nah itu ada kategori diagnosis kalau dia TB klinis gimana fase intensifnya kalau TB kelenjar gimana nanti teman-teman bisa lihat tabel ini ya nah ini kalau dosis kombinasi ya obat yang KDT itu adanya sesuai berat badan jika dia berat badannya 5 sampai 7 itu tetap sama kayak TB pada umumnya ya pada orang dewasa juga kayak gini ada fase intensif dan fase lanjutan nah fase intensifnya 2 bulan terdiri dari RHZ aja kalau yang KDT kalau dewasa kan ada RHZE ya kalau anak ini RHZ isinya 75, 50, 150 nah kemudian sesuai berat badan kalau berat badannya 5 sampai 7 kilo maka diberikan 1 tablet aja kalau berat badannya 12 sampai 16 kilo diberikan 3 tablet kemudian setelah 2 bulan masuk ke fase lanjutan selama 4 bulan terdiri dari RH ribapisin dan isoniazid dosisnya 75, 50 sama sesuai berat badan juga jika 5 sampai 7 kilo maka diberikan 1 tablet jika 12 sampai 16 kilo diberikan 3 tablet dan seterusnya nah kemudian hasil akhir pengobatan dikatakan sembuh gimana itu adalah pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya menjadi negatif jadi berubah dia gitu baru dikatakan sembuh gitu kalau pengobatan lengkap pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif gitu dan tanpa ada bukti pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan gagal pasien dikatakan gagal jika pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif kasian ya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima gitu atau lebih selama pengobatan jadi dia udah pengobatan 6 bulan masih juga positif atau tiba-tiba jadi positif yang sebelumnya sudah negatif itu dikatakan gagal kemudian putus berobat jika pasien TB yang tidak memulai pengobatannya atau yang pengobatannya terputus selama 2 bulan terus menerus atau lebih itu dikatakan putus berobat oke baik demikianlah pembahasan tentang TB anak untuk soal-soal diskusi teman-teman bisa lihat di folder google drive atau grup diskusi di telegram untuk info lebih lanjut teman-teman bisa lihat di instagram cpns seri on me apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah bisa didiskusikan di grup belajar bersama lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum boom selamat menikmati